Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan syukranillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'l Sahabat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tak seorang karyawan Mempunyai lojalitas tinggi Mempunyai Felibilitas tinggi Rajin Tak pernah alfa Dan lain sebagainya Suatu saat nanti Seorang karyawan tersubut akan diangkat jabatannya Jangan otomatis Gajinya naik Penjangannya pun naik Seluruhnya akan naik Berarti Bertambahlah Pendapatan penghasilannya Itu seorang karyawan Terhadap atasannya Lalu bagaimana Seorang hamba Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah terhadap kita sebagai hamba Apabila kita sebagikan karyawan tersebut Ibadahnya rajin Ta'at Tidak pun rahmat usia Dan sebagainya Jemaah yang dirahmati Allah Pasti Allah pun beri kian Allah Yang menciptakan kita Dalam surah ke-14 Surah ke-7 Allah berperiman A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Dengarkan dengan iman Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Allah Dan ingatlah Ketika Allah Makhlukkan Kau tak seandainya Kata Allah Engkau bersyukur kepada aku Kata Allah La'azi'dan nakum Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Kalimat la'azi'dan nakum Ini merupakan sumpah Allah Yang diakhir dengan kalimat Muntah Artinya apa Kata Allah Pasti Akan aku tambah Nikmatmu Surah Kalimat pasti Hanya Allah yang punya Bukan kita Maka kata Allah Kalau engkau bersyukur kepada aku Kata Allah Pasti Akan aku tambah Nikmatmu Tetapi kata Allah Kalau engkau berkubur dengan aku Gak pernah mau sholat Gak pernah ibadah Gak pernah zakat Dan sebagainya Kata Allah Tunggu Tunggu Azabku Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa la'ilaha illallah Wa allahu akbar Jemaah yang dirahmati Allah Ini janji Allah Kepada hamba Allah Yang selalu bersyukur Yang selalu berterima kasih Bagaimana cara Salat lima waktu yang terakhir Sedekah dan sebagainya Allah Pasti Jemaah yang dirahmati Allah Ingin Agar nikmat Ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak dikulang sedikit Maka Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukur Suman satu Bersyukur saja Kepada aku Kata Allah Jadi kadang-kadang Kita beda Jemaah yang dirahmati Allah Rezeki pengen banyak Harta berlimpah Hidup mewah Pengen yang kita inginkan Semua pasti manusia Tapi Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah minta sama Allah Artinya apa Tidak pernah mau sujud Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Iman mah iman Yakin mah yakin Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi apa Tidak pernah sujud Malas untuk sujud Salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai aplikasi kita Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Yang Allah Janjikan kepada kita Maka dari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukurlah Selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas hikmat yang Allah berikan Yang selama ini Allah tidak pernah berhenti Memberikan nikmat kepada kita Berbagai macam nikmat Beribu-ribu nikmat Bahkan berbilyar-bilyar nikmat Sehingga dia berikan Sehingga dia berikan Kata Allah Wa inta'udu Mikmat Allah Hila tuksuha Kau tersandai Aku akan menghitung Mikmatku Kata Allah Apa kata itu Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Tanjikan kepada kita Dalam berkata kepada Allah Dan kita Allah Jika kita Subhanahu wa ta'ala Yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedang tiasa Allah Bikmat Allah Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Memahamat segala Tuhan Namun dengan pakir Masih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh